Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa, seperti biasa Inilah update-an terbaru Dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dari wilayah Desa Garubangkong Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Disini pemukimannya sangat padat sekali Nah, padahal sehari sebelumnya Sehari sebelumnya ini track laying mesin Dan pooling traktor masih berada di Inlet Tano 11, masih berada di sana Sehari sebelumnya, kemarin hari Senin tanggal 21 November 2022 Sehari kemudian, hari ini hari Selasa tanggal 22 November 2022 Sudah bergerak sejauh 1,5 km ke arah barat Luar biasa sekali ya Ini lebih cepat dari yang saya perkirakan Sebelumnya saya memperkirakan bahwa pemasangan rel akan nyampe pada larang Pada akhir Desember atau akhir tahun 2022 ini Ternyata masih di bulan November sudah mendekati pada larang Luar biasa sekali Seperti biasa saya informasikan kepada teman-teman Yang belum tahu nih, yang belum tahu Di proyek Reta Cepat Jakarta Bandung ini Sekali memasang rel 500 meter Jadi ini pemasangan rel yang ketiga di hari ini Hari Selasa 22 November 2022 ini Sekali memasang 500 meter Dan ini sudah 3 kali 500 meter Berarti 1,5 km Sudah terpasang Dari Inlet Tano 11 ke arah barat Ke arah pada larang Nah ini pemasangan rel yang ketiga Atau yang ke 1,5 km Wah disini pemukimannya padat sekali Makanya di kanan-kirinya Di jalur layang ini dipasang Sound barrier atau peredam suara Nah ini kompleks permata nih Padat sekali perumahannya Ini TLM Track laying mesin Sekali lagi Sehari sebelumnya Masih berada di Inlet Tano 11 Baru keluar dari wilayah Cibober Ke wilayah Gado Bangkong Bandung Barat Sekarang sehari kemudian Sudah bergerak jauh Ke arah pada larang 1,5 km dari Tano 11 Nah ini jalur layangnya tinggi sekali Nah teman-teman Sudah jauh sekali bergeraknya Dari Tano 11 itu Sekarang penarikan rel yang ketiga Sudah selesai Tinggal proses pemasangan bantalan rel Nah sekarang sedang proses Pemasangan bantalan rel Itu banyak pekerja di bawah Yang mengoperasikan TLM Untuk pemasangan bantalan rel Saya memprediksi Dua hari lagi Sekarang kan hari Selasa Rabu, Kamis, Kamis Kemungkinan sudah mencapai Stasiun pada larang Mantap Cepat sekali Padahal Sekali lagi Padahal sebelumnya Saya memprediksi Akhir Desember Baru sampai pada larang Ternyata Kemungkinan Kemungkinan Sebelum akhir November pun Sudah sampai pada larang Jauh lebih cepat Dari yang saya perkirakan Ini benar-benar Apa ya Benar-benar canggih nih Pemasangan rel bisa Secepat ini Sehari 1,5 km Sekali masang 500 meter Benar-benar teknologi baru nih Di proyek Infrastruktur Indonesia ini Nah gerbong datarnya Terlihat panjang ke sana Sepanjang 500 meter Sesuai dengan panjang rel yang dibawanya Oke teman-teman Tonton terus videonya Seperti biasa Bagi teman-teman Yang baru menemukan Channel Youtube saya Jangan lupa subscribe ya Dan pantau terus Channel Youtube saya Oke lanjut Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax